Sejak Maret 2022, Indonesia mengalami krisis minyak goreng. Namun kini akhirnya polisi berhasil menangkap empat tersangka dalam kasus kelangkaan minyak goreng. Rupanya empat tersangka itu berasal dari kalangan elit di Indonesia. Selama ini Indonesia sedang berkutat dengan teka-teki di balik minyak goreng yang langka dan mahal. Akhirnya pihak kepolisian berhasil menangkap dalang dari krisis minyak goreng tersebut. Inilah peran dari keempat tersangka di balik kelangkaan minyak goreng yang berasal dari kalangan elit di Indonesia. Dikutip dari Tribun Solo.com, empat tersangka itu diantaranya Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan RI, Intrasari Wisnu Wardana, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau, Stanley M.A., General Manager Bagian General Affairs PT Musimas, Togar Sitanggang, dan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Parulian Tumanggor. Menurut Jaksa Agung RI, SD Burhanudin, keempat nama tersebut ditetapkan menjadi tersangka selesai penyidik menemukan dua bukti permulaan. Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung merilis keempat peran tersangka terkait kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Tersangka pertama, Intrasari berperan menerbitkan persetujuan ekspor terkait komoditi crude palm oil atau CPO dan produk turunannya kepada Permata Hijau Group, Wilmar Nabati Indonesia, dan PT Musimas. Sedangkan ketiga tersangka lainnya berkomunikasi secara intensif dengan Intrasari untuk mendapat izin persetujuan ekspor. Meskipun ketiga tersangka itu tahu bahwa perusahaan mereka tidak memenuhi syarat. Kini Intrasari dan Parulian ditahan di Rotan Salem Bacabang Kejaksaan Agung RI. Sementara Togar dan Stanley ditahan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Burhanuddin mengatakan bahwa keempat tersangka akan ditahan selama 20 hari. Penahanan tersebut terhitung dari Rabu 20 April 2022 hingga 8 Mei 2022. Tersangka ditetapkan 4 orang. Yang pertama, penjabat di Salon 1 pada Kementerian Perdagangan. Bernama IWW, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Sementara itu, tersangka lainnya yaitu SMA, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau. Dua, tersangka MPT, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia. Ketiga, tersangka PT, General Manager Bagian General Affair PT Musimas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun Wow!